Pemirsa Filipina merupakan negara pengirim tenaga kerja migran dengan jumlah yang besar ke luar negeri, jumlahnya bahkan lebih dari 10 juta orang. Negara ini menganggap tenaga kerja migrannya sebagai aset dan melayani dan melindungi mereka dengan baik. Apa saja yang layak ditiru dari negara tetangga ini, simak ulasan khas Metro Highlight. Inilah suasana salah satu sudut kota Manila, Filipina. Sebanyak 11 juta penduduk menghuni ibu kota Filipina ini. Mereka menjadi bagian dari lebih 98 juta penduduk di negeri ini. Pertumbuhan penduduk kota ini terbilang sangat cepat karena urbanisasi. Situasinya mirip dengan Jakarta. Manila praktis menjadi magnet ekonomi dan diserbu oleh penduduk di sekitarnya untuk mencari peruntungan hidup. Maklum, mendapatkan pekerjaan di Filipina memang bukan hal yang mudah. Tingkat pengangguran di Filipina memang tinggi, ada di level 7 persen. Untuk mengurangi tekanan pengangguran, pemerintah Filipina memang memfasilitasi rakyatnya untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Saat ini jumlah tenaga kerja Filipina di luar negeri atau kerap disebut Overseas Filipino Workers, OFW, mencapai 10,5 juta orang atau 11 persen dari jumlah penduduk Filipina. Tenaga kerja migran asal Filipina terbanyak ada di Amerika Serikat, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kanada, dan Malaysia. Setiap tahun, sebanyak 1 juta warga Filipina merantau ke luar negeri untuk menjadi OFW. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, akuntan, ahli mesin, hingga pembantu rumah tangga. Pengiriman tenaga kerja migran Filipina sudah dimulai sejak era 1970-an. Saat itu, harga minyak sedang naik, sehingga permintaan tenaga kerja sangat besar di negara Timur Tengah. Ini dilihat Presiden Ferdinand Marcos sebagai kesempatan untuk mengurangi tekanan penanggulan penduduk di negaranya. Tak heran, jika tenaga kerja migran saat ini jumlahnya begitu fantastis. Komitmen pemerintah Filipina terhadap tenaga kerja migrannya memang luar biasa. Di samping itu, pengalaman yang panjang dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menjadikan Filipina sebagai negara yang mempunyai sistem pengelolaan tenaga kerja migran yang baik. Proses seleksi registrasi atau akreditasi untuk tenaga kerja juga dilakukan langsung oleh pemerintah. Proses ini disebut dengan Pre-Employment Service Office atau PESU. Sedangkan agen hanya bertugas untuk merekrut saja, pengurusan segala macam dokumen dilakukan oleh Philippine Overseas Employment Administration atau POEA. POEA ini berada di bawah Departemen Tenaga Kerja. Tugasnya memonitor perekonomian dan pasar kerja di luar negeri serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri. Sistem perekrutan dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah membuka layanan info yang akurat bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapatkan informasi tentang jenis pekerjaan yang tersedia, keterampilan yang dibutuhkan, dan gaji yang ditawarkan. Selain itu, pengiriman burung migran Filipina ke negara penempatan juga berdasarkan atas perjanjian penempatan tenaga kerja antara pemerintah Filipina dengan pemerintah negara tujuan penempatan. Apabila perjanjian belum diadakan, maka dengan tegas pemerintah Filipina melarang warganya untuk bekerja di negara yang belum ada perjanjiannya. Yang menarik, biaya pengiriman tenaga kerja Filipina ke luar negeri hanya 10% dari jumlah yang harus dibayar calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Sementara itu, untuk melindungi tenaga kerja migran di luar negeri, pemerintah mengharuskan melalui jalan legal. Perlindungan maksimal terhadap pekerja migrannya diwujudkan Filipina dalam tiga bentuk pelayanan, yakni perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan bantuan hukum bagi pekerja migran bermasalah. Ketiga layanan ini dilaksanakan oleh tiga badan berbeda, yaitu Philippine Overseas Employment Agency, Overseas Workers' Welfare Administration, dan The Office of the Legal Assistant for Migrant Affairs. Pemerintah Filipina langsung bertanggung jawab sepenuhnya seperti dituntut dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Migran yang disebut Republik Ek. Dalam Republik Ek, pemerintah wajib menyediakan 100 juta peso untuk bantuan hukum atau membayar pengacara Republik Ek. Undang-Undang itu juga mengamanatkan pembuatan resource center di negeri yang banyak tenaga kerja Filipina. Resource center berada di bawah Duta Besar Filipina dan bertugas non-stop 24 jam sehari dan 7 hari dan seminggu. Fungsi resource center ini, pertama melakukan konseliring dan bantuan hukum, kedua memberikan bantuan pengobatan dan rumah sakit, dan ketiga menyediakan informasi dan advokasi program bagi mereka yang baru datang dari Filipina agar bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Tugas keempat, menyediakan pelatihan, dan kelima, memberi program sensitif gender dan berbagai kegiatan untuk membantu pekerjaan wanita. Dengan mengikuti jalan legal, calon tenaga kerja akan dapat sejumlah manfaat. Pertama, mendapat pelatihan dan orientasi budaya di tempat baru. Kedua, mendapat asuransi jiwa dan jaminan pensiun. Ketiga, mendapat asuransi kesehatan. Keempat, berhak atas dana darurat. Tenaga kerja migran Filipina juga mendapat semacam kartu untuk memudahkan urusan administrasi. Fungsinya, pertama, kartu sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan pekerja migran Filipina yang sah. Kedua, nomor kartu mempunyai link informasi penting baik kebadan pemerintah maupun swasta. Ketiga, sebagai bukti untuk mendapat layanan dari otoritas pemerintah. Dan keempat, digunakan untuk mengirim uang ke rumah maupun sebagai kartu debit. Dengan adanya kartu ini, pemerintah lebih mudah mengontrol pemasukan devisa. Untuk menghargai jeripayah pajak tenaga kerja migran, pemerintah menetapkan haribu migran dan memberikan penghargaan disebut Baigong Bayani atau pahlawan di era modern. Penghargaan ini diberikan kepada para tenaga kerja migran yang berprestasi, sikap moral yang baik, serta keuletan dalam bekerja dan mengirim uang dalam jumlah yang banyak. Pemerintah Filipina juga memberi penghargaan pada majikan berupa International Employer Award yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Filipina. Persepsi bahwa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri merupakan aset bangsa benar-benar tertanam. Ini hal mendasar yang menjadi pijakan pemerintah Filipina dalam mengelola manajemen pekerja migran, sehingga pekerja migran harus dipersiapkan dan dilindungi sebaik mungkin sejak pemberangkatan, selama bekerja dan saat berada di luar negeri hingga kembali ke negaranya. Alhasil, tenaga kerja Filipina relatif memperoleh perlakuan dan gaji yang lebih baik dari tenaga kerja Indonesia. Filipina jelas jauh lebih baik dalam pelayanan bagi tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Tak heran jika desakan agar Indonesia meniru Filipina terus disuarakan. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri pun mengaku ingin meniru apa yang ada di Filipina. Mulai dari pelatihannya, rekrutmennya, pola medical check-up, serta banyak lagi. Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menjadi solusi ketika pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup di dalam negeri. Selain itu, TKI juga menghasilkan devisa serta menggerakkan ekonomi pedesaan lewat dana yang dikirimkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.